kembali lagi di pojok debat let's go let's go hari ini topiknya ranking-rankingan gak lupa juga gue kenalin dulu nih temen-temen disini ada Faang ketua di jualan Indonesia dari Hakim Garis & Partners, Mr. Amrabat dari Grombol, ada juga Yudam dari Hakim Garis & Partners sebelum kita mulai jangan lupa subscribe tulis kolom komen terus di-share ke temen-temen kalian yang suka konten-konten bola let's go, hari ini kita akan ngeranking forward atau penyerang-penyerang terbaik di dunia untuk musim ini musim ini apa? musim depan musim ini dong berarti form musim ini gitu sepanjang hidup aja sepanjang hidup oke harusnya ntar ada current form kalau current form kayak gue nanya ada yang lebih tua ini yang dianggap masih terbaik masih terbaik ya current form aja yaudah oke oke bracketnya adalah dimulai dengan elite untuk yang paling top top kelas dunia gak dari 10 terus ada oh dimasukin mana ini bracketnya kita gue ulang ya bracketnya adalah elite untuk yang top-top kelas dunia oke lalu ada good yang bagus tapi belum elite lalu ada oke oke ini yang perform tapi ya 7 lah squad player lalu ada talent talent ini yang lu anggap prospek gitu kan terus terakhir ada tapi kayaknya gak usah ada talent ya kan ini udah terbaik talent di atas oke kali enggak lah langsung flop aja ya boleh iya dong ini kan nama-nama yang sudah besar ada nama-nama yang lagi bagus sekarang belum tau kayak halan masuk talent iya enggak kan hoilun misalkan bisa talent yaudah talent untuk yang lu anggap masih punya potensi lalu terakhir ada flop yang udah udah lah udah lah walaupun gak mungkin ada juga disini karena ini ya gue udah pilih yang bagus-bagus bisa aja ada oke langsung aja nomor 1 Victor Ossiman good kalau gue good 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 on the way bisa jadi tapi masih good musim ini gak terlalu kelihatan kalau menurut gue iya gak kayak tahun lalu ya gak kayak tahun lalu gue good oke kenapa Victor Ossiman iya final afkon walaupun di afkon jelek dia di afkon jelek iya baru kelihatan jeleknya sekarang dan bakal jelek menurut gue tahun lalu skudetho top scorer tahun lalu Farah juga oke tahun lalu menurut gue mungkin bisa kemarin yang bikin equalizer di oh iya iya oke cuman Ossiman gak sebagus itu tapi karena kita konsep konsensus suara anda satu kalah wah itulah susah hidup di Indonesia Victor voting 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 di konsensus halah gimana sama aja konsepnya diubah aja kata-katanya itu oke Victor Semen kita taruh di kegur lebih asik sama otoriter iya itu dia di belakang gue nih main-main lobby-lobbyan ini mencari cawe-cawe semuanya lebih habis kita yang oposisi gak bisa suara oke lanjut 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 gak ada yang ngomongin politik disini lanjut Harry Kane elit lah elit lah clear menurut gue good kenapa kelamaan lagi kelamaan disperse ini orang oh enggak kita di tempat aduh kelamaan ini gak masalah maksudnya lumuk laman juga dia disperse juga topscore yaudah kan masukin elite di jalan 1 begini dia ini striker yang bisa drop deep bangun bantu serangan punya asis bagus visi bagus bisa jadi false nah itu topscore jadi sentral filter finishing top ngambil corner juga bisa iya jadi keeper jangan lupa jadi keeper skill skill dia yang paling top apa apa itu interview gue gak ngerti gak bisa nanya kakaknya gak ngerti kakaknya gak ngerti apalagi kita orang oke hei ken elite next nomor 3 striker yang menjadi perbincangan di setiap ruang-ruang atau setiap warung kopi Erling Haaland talent elite good good apa goodnya gue elite sekarang gini sekarang gini kalau misalnya Ossieman pakai konsep Udam Ossieman satu musim gacor sampai juara Ahalan juga tahun lalu begitu gacor sampai terakhir tahun lalu doang abang 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 paham tapi sebentar sebentar ini bagaimana dia satu pemain yang pernah golin 9 gol kasih saya main history lewat doski gue pernah 5 go go sebentar saya jelaskan 30 detik cukup oke begini Erling Haaland adalah seorang predator nomor 1 di dunia hari ini insting goalnya di atas rata-rata sebentar tapi dia punya limitasi dari permainan permainan dia kebaca dan gampang di lockdown contoh berapa minggu yang lalu di lockdown sama Chelsea di lock Haaland ya bukan Citynya Citynya kan jago banget beda kita ngomongin Harry Kane Harry Kane game changer dia bisa cari cara untuk ngegolin apapun caranya itu kenapa gue gak mau samain Kane sama Halan ini itu pendapat gue halan tadi seperti yang lu bilang predator dia bisa edit masih mudah banget dia sampai sekali elite halan adalah elite iya kan dan itu harus ditaruh di elite menurut gue individual halan anak muda definisi anak muda yang menggemparkan dunia karena dia bisa simbol perubahan anak muda dia bisa memberikan dapat yang signifikan untuk timnya dengan rekor yang fantastis 36 gol dalam satu musim gue yakin dia bakal elite tapi sekarang belum udah elite apa cekpoin yang dia harus lakuin lagi dia harus punya variasi dalam cara bermain yang mana dia gak ngandelin supply dari temen-temen dia gak kayak gitu dia bisa itu emang striker gak sih nunggu-nunggu supply bisa emang bisa tapi lewat doski bisa ini kan bukan compare gue gak mau masukin berikutnya sama oke ada dia gak selengkap Harry Kane gak selengkap lagi tipe-tipe striker kan beda-beda mungkin Harry Kane di umur dia belum bisa kayak gitu tunggu aja enggak 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 elite ini video juga udah banyak oh enggak gue enggak enggak itu John lihat dia di lapangan kontribusinya untuk iya maksud gue maksud gue dari dia di mal deh kalau gak ada kontribusi ya gue gak masukin sini oh iya bang tapi di kontribusinya wadah-wadah luar biasa fantastis ini halan dia rich dia ngebreak record udah saya kasih semua udah saya kasih ini musik pas di kapten halan ini gue siap minggu lalu triple kapten gue juga di republik indonesia udah politik ngawur tuh ngawur tuh impact kasihnya next oke nomor 4 trasmus hoilun lah ini top top yaudah gapapa ini dua fans lebih main your own gue ini kan udah striker udah udah punya nama besar gitu enggak enggak talent bahkan namanya enggak enggak perlu dimension disini enggak pantas gitu hina posisi leon doski apa eriken hal anus yang cuman bagus beberapa kemperan itu dia dikondikasi bidukalisi piala euro di topscore jangan lupa apa lu ya oke 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 ada talent lah ini banyak ada dua fans ini buat ini buat ini filosofi sepak bulan Indonesia dia di UCL aja timnya bobrok aja di topscore lu kemarin lu jangan rupa gak gak makan gak apa gak 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 emu gak makan iya udah next nomor 5 Robert Lewandowski ah elite bisa di skip utama kalau gak ada yang elite ini good 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 lewale good ngetelit canda elite lah cepat saja cepat saja nomor 7 eh sorry nomor 6 berarti ini nomor 6 karim benzema oh elite 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 itu ada musim terbaiknya dua level di atas elite ada oh enggak udah cukup enggak di elite plus enggak kenapa karena benzema enggak mendapatkan sorotan seperti londoski dan lain-lain lain-lain tapi pas musimnya dia BBC ya maksud gue pas belum ini namanya unrated enggak biasa aja bukan namanya namanya biasa aja tapi dia itu enggak bener-bener kayak wah banget sebenarnya dia penggantinya Ronaldo Ronaldo itu enggak jadi apa-apa benzema adalah faktor penting di BBC iya bener tapi cuman kalau lo bilang benzema itu elite plus arusnya londoski juga sama enggak kalau menurut gue itu aja gue cuman benzema itu berhasil dua dua role dia berhasil sebagai penyuplai sebagai second striker oke oke lanjut saja kita lanjut lagi ya nomor 7 gap jazz good oke cedera enggak 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 ngawur lah ini bahas sama cedera mas oke cedera malah malah bisa kalau teknika it nya logik 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 teknikal it nya lo liat insting nya liat ini learnya diperbaiki dia bisa kalau elite oke 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 itu si siapa namanya ton ifantoni itu oke itu oke itu bab pamungkas begini enggak itu elite abang gue itu abang 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 begini abang begini begini abang gab jess secara potensi gue pernah bilang gab itu salah satu pemain bola yang mirip sama elvenomeno sama ronaldo nazario mirip cara mainnya itu mirip flare-nya ibransi tapi memang dia belum dia enggak hit potensinya kayak ada yang kurang aja gitu dia oke oke itu enggak jelek tapi dia di wilayah yang top keep up coba teman-teman arsenal kalau menurut gue udah good lah oke gap jess oke lagu gak ngeditanya pendapat gue oh iya iya sorry bang vlog gue ah belum diantara mau good atau mau vlog oke cedera mulu di kalau kita bilang dia all time di situ all time oke lah oke musim pertamanya top iya oke oke lah tapi kalau kita bilang all time sampai sekarang ini apalagi detik ini menurut gue oke 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 di nomor lanjut ya nomor 8 ada Darwin Nunes uh talent belum kelihatan talent 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 aneh banget hati busuk ini second season ini pertanyaan gue cek umur umur 23 24 masih muda 21 20 bernaik 21 deh umur 24 ya ah gue udah enggak talent lagi lah kalau kita hatinya lah rusuk hatinya umur berapa 6 sabar aja gimana kalau menurut gue dia ini fans emu sekarang egois ya kalau jangan bawa tapi kalau kalau Nunes yang tim lain vlog ini masalah kalau emang kege apa apa salahnya Nunes talent itu mendingan jabjis juga bisa ditaruh di talent umur 26 dia umur oke yaudah bisa tapi kan kita menganggap nggak pantas aja si Nunes itu kita nomor bola itu nomor satu nilai pakai mata statistik apapun nggak bisa dinlay kecuali gue paham menurut gue dari mata gue Nunes itu sangat sangat mengerikan cuma enggak kenapa di sial mula bet lah aja lawan Chelsea satu match bisa empat yang itu breaking record enggak gue belum bilang dia flop toilet oke 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 tapi oke 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 gini oke itu udah komplit gak bisa gak bisa menek lagi kegap just udah gak mungkin udah udah oke 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 nanti Oke tuh si siapa ya udah kan tiga loncetnya nih welbeck toke ya di sini kelompok media itu menghargai step opini tapi tidak bisa lama-lama selama-lama ini langsung aja di sampah seperti dia harus dihargain emang ya udah tadi berarti lagi ke buat gue buat ngebakar-bakar doang api emot-emot api menyala baginya api sama sawah lanjut padi Lautaro Martinez Lautaro Martinez Oke good-good gila oke hahaha dekonsisten Bang gila eh berbusy-busy diintermilaf lho dia gila keluar dari Dali kapten ini sekarang topscore iya jauh bertahun-tahun di topscore step up keluar dari Iseri ya udah tiga tahun turut-tahun kali gua antar gut atau elit sih cuman kalau elit nggak ngelit-ngelit belum good-good-good ya udah di jalan satu ya iya sih karena di interdia bener-bener buah simbol lautaro Martinez good Wakanda forever lebih suka Alvares beda-beda mainnya beda dia-beda Stryker kalau Martinez ya bener-bener Stryker lari ada oke next nomor 10 Kylian Mbappe Oh ini flop hahaha ini baru pilih sampah hahaha ini sampai dapet workup di umur berapa itu udah udah jelas nih elit-elit-elit-elit-elit dia harus keluar di PSG juga ini ya kamu siapa ya sih ini Madrid deh udah mau send kontrak ya Romano berkata Oh ditulis pinter juga gue sangat kagum sama individu Mbappe next Antoine Griezmann elit-elit-elit masukin forward enggak 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 menurut gue pribadi dia enggak ke dia versatile banget tapi dia bisa main di main lini depan forward the role is to finish to put the ball internet kasih tahu siapa top scorer Atletico Madrid all-time Frank Lampard di Chelsea top scorer ya berarti apa tugasnya Frank Lampard forward bukan itu apa-apa forward adalah orang yang roll forward tidak lain dengan enggak begini pertanyaan gua ini kan forward kan ini forward kan second striker forward atau tapi tapi dia versatile bener-bener forward 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 itu masih bisa midfield atau forward cuman kalau Griezmann itu pure forward menurut gue enggak lah Zerde di forward juga sama kayak salah modelnya ini gini ini ketika gak sih lebih kalau hadiah turun mainnya kalau iya nunggu kalau di depan lemnya turun dia Zerde main ya nggak ya 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 kembali kalau menurut gua udah gini kalau Griezmann forward itu the clear udah kliknya udah itu udah kamarnya sekarang dunia kemarin dong bertarik kalau menurut gua nge selama gua lihat semua-semain ya cuman di Piala Dunia doang dia diposisi sebagai waktu di Barcelona di mana dia Raikwing Krippin juga main kita main 22 striker kalau nggak salah siapa ada Chris kepoekin striker juga kadang dia ditaruh gue di LWF ya udah disitu-situ aja dia ya udah gue taruh good Hah ngaco ngawur nih orang Griezmann good elite boss 3-1 ya udah Griezmann elite nggak gue good Hah gue good Griezmann lo nganggur orang-orang jadi top scorer all-time satu klub good lagi good lah karena Griezmann itu konsisten ini yang lo tunggu-tunggu kan akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition bahannya adem banget bisa dipakai oleh cowok-cowok stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu buat lo yang yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bioprofile Instagram dan tiktok kita at Grombol let's go bisa gini dua-dua Oh bisa 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 karena dia kita kayak gini-gini Christmas itu di negara oke banget elite di klub juga konsisten sampai sekarang gitu kalau sebagai pemain dia elite tapi kalau sebagai forward ya gimana dia roll dia adalah taruh bola di net yaitu kaki terakhir topscorer iya cuman dia seasonly pernah aja topscorer La Liga gimana dia mencapai topscorer Wayne Rooney itu tidak pernah jadi topscorer Liga Inggris tapi sekarang kalau misalnya halang ngegolein 32 Harry Kane 28 terus dia nggak edit si Harry Kane karena halang misalnya 5 musim turut-turut halang 35 35 rata-rata golnya Ken 30 terus berarti Ken ga elit enggak gitu ngeliatnya dari topscorer sepanjang masanya klub kan ini kan lu meletakkan Griezmann sebagai topscorer klubnya dimana disitu nggak ada kompetisi bukan menurut gue dia good as a forward as a playmaker mungkin elit as a second striker gini seorang striker yang elit enggak perlu membuktikan dirinya menjadi topscorer Liga selama misalnya berapa musim enggak perlu Kenapa Kenapa kalau dia di angka yang B steady di angka yang besar terus Sampai dia jadi topscorer klubnya itu elit ya setuju World Cup champion UCL nggak ikut ya gue setuju cuman forwardnya the idea of forwardnya karena karena kita berbang selama ini karena ngebarangnya itu baru-barangin dia mahalan 2022 dia agak belakangnya sama di Barkala di Barka juga maksudnya dari di Barka nggak kelihatan dari sebelum di Barca itu dia tuh di playing oh enggak lumayan 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 mundur gimana di paling orang di belakangnya udah ada Saul Koke sama Gabi ya oke sekarang gini whatever dia edit player apa good player mau forward mau midfield dia apa dia elit tapi good udah gitu aja elit lah gue good kenapa karena dia emang gak maksudnya di Barka jadi full banget position ini bagus apa kalemahannya terus diktatasi asik versetile tapi untuk finishing dia lumayan ya gua gua berubah deh biar cepet ya udah lo elit deh gue elit ya oke thank you call me on my cell phone elit oke langsung leher ini gampang aja Rismon let's go let's go nomor 12 gampang aja Muhammad salah Oh elit clear lah ini kalau di calonin jadi presiden Mesir kepilih dia menurut dia iya kan sudah punya masa dia ini sembah-sembah ada 70% ini serba sembah dia tinggal dikawinkan sama wakil capres yang apa aja gitu bisa itu ya kan yang bisa ngalahin dia kalau jadi capres di cuman bansos-bansos ilegal masuk 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 masalah elit 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 gampang elit nomor 13 Romelu Lukaku good eh gue tadi nggak berulah mulu nih ya ini pemain nggak berulah bisa elit bisa elit harusnya tapi ikut di berulah Oke ngakut sih menurut gue enggak enggak ya keluar dari keluar dari Chelsea dari ember musuh oke Oh enggak gue ngelih di luang lihat dia juga di topscore juga bukan-bukan attitude hati masalah psikologi nganggu performa ya good kalau gue sih good 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 gua dia adalah pernah menjadi bahkan pernah menjadi striker yang mematikan mematikan dan sangat tajam iya kan gimana dulu bah ya udah oke oke tapi karena tiga good luka kugut di inter juga sempet kayak yang pasti kelas sama ibarat sebelum yang dibeli sebelum dibeli jersey 100 juta itu di topscore di Belgia juga awal-awal pas ini gila juga dia iya bener-bener salah satu saya yang paling menyeram betul dua misi mas puluhan gue maksud gue tuh dia adalah yang bener-bener komplit lari bisa cuman tapi tadi lulus body balance bagi kutur gila Oke next terakhir nih pemain terakhir Vinicius Junior apa ini good kenapa ini masuk namanya ha good name Eh lu harus masukin lah di Mbappi masuk ya lah salah masuk delisius lu masukin ini apa ya mbele didi sekarang Oh pelik-pelik masuk itu enggak finisius top elit-elit junior elit-elit lagi lah apa sih lo maksud gue udah brengan belokan Bapak my opinion ngamur gaya orang eh teman-teman bisa Griezmann good my junior elit gimana tuh eh gimana itu di dia menang Champions League semelah Oh iya karena karena timnya ada kerosene modi dan kursi apa-apa yang dilakuin di Brazil dan apa kemana dia ya nggak bisa berakan tim itu kolektif loh mana apa-apa yang Ibrahimovic lakuin di Sweden apa yang halal lakuin di Norwegia enggak apa Oke ibrahimovic nggak ada enggak ada Neymar enggak ada Kasemiro enggak ada Alisson enggak ada Tiago Silva apa aja sama itu tim jadi berani-berani siapa Vini lah word di Sweden ini berhasil secara individual dan rolnya krusial memenangkan Champions League membantu Benzema terus menangin La Liga kalau lo bilang dan ini anak gue dan individual teknik teknikal itu nya sangat istimewa nggak individual skillnya juga oh iya itu gue setuju ya udah dan kalau lo bilang dan juga dia sesama result dia kalau alasannya karena Champions League kalau Benzema Oke lah kalau Vini cuma pembantu Benzema ya menurut gue elit untuk saya menurut gue elit konsisten enggak konsisten musim lalu kemana dia kemana dia udah musim lalu lalu dia kalau enggak ada dia udah begini aja ini kan secara sesuatu ini secara keseluruhan kan begini iya begini mat ini anak ini anak muda umur berapa keumur 23 24 23 kayaknya itu jelek bentuk tim mulai eh jangan masalah itu umur 23 di kata-katain mulu lo weh eh sebentar sebentar-bentar umur 23 dia masih ada dia masih ada 10 tahun untuk menjadi profesional futboler masih 10 tahun dia bisa kayak elit kapanpun tapi per hari ini dia terlalu cepat good gitu menurut gue for today his ori dida indah break up finisius Oke truel yuk ya dia bener-bener menurut gue Fiorentino Perez dan yang lain enggak ekspek dia bisa mengisi betul-betul sisi yang betul-betul betul dia udah reach the level wits level Mbappé bukan reach the level Mbappé reach that influence tapi yang di ekspektasikan Madrid Mbappé memberikan pengaruh punya ini sangat mengisi dia punya hero-hero story-nya dari jelek dia kan ada redemption ikan bule awalnya bapuk kan bapuk jadi bagus kan hero story-nya emang hero story-story itu yang mengganggu dia kebijaksanaan lu langsung enggak menilai sesuatu dia langsung diisi ketika Cristiano out kok langsung dia dilek hancur-hancur gimana steaknya abis CR ditaruh pemain ini kan perform ini kan kita lihat dari secara keseluruhan kalau emang kayak gitu individuality nya teknikal itu nya dia menurut gue best brazilian loh kayak gitu Oh ya gue tuju individual teknik segala macam dia oke oke dan di ases dengan result tapi maksud gue dia masih bisa berkembang gitu apalagi iya belum nyampe elite elite already buat gue udah udah kita debatkan di konten lain silahkan mau ya Kowi boleh ya mah satu lagi lalu berikut kan tiga gue good-good lah di jelasnya belum kalau gue elit gila belum kalau kayak gitu mendingan tadi Griezmann taro aja sama elit Griezmann good aduh Vini Junior good dah itu aja kita tutup ranking hari ini oke gua agak-agak mempertanyakan standarnya coba terus di kolom komen gini loh kita ada dua perdebatan soal Griezmann dan Vini individualnya top Oh iya gue setuju Oke top Oke dia punya result nggak di klub Iya apa resultnya dia siapa Griezmann Enggak ini ini champion sekali udah La Liga Oke oke udah udah dia rollnya krusial nggak lah Griezmann juga krusial Sorry ya Sorry ya UCL UCL karena ini udah tahun lalu dam mat gue bahas secara keseluruhan two years gue mau respon padatkan di 23 tahun nilai dari 23 tahun ditambah ini dia menurut gue best brazilian current best brazilian right now kalau emang best kalau emang Brazil lagi bapuk gimana lo nge-brazilian Iya kalau produksi pemain brazil gimana contoh batistuta jaman batistuta dia pernah menjadi pemain argina terbaik yang pernah ada di zaman itu tapi eranya era bapuk karena get maradona ke Messi jauh warna bapuk itu gila ada segala macam itu bukan itu contoh-contoh sebutin ini pemain di argina contoh-contoh asinya contoh oke kalau nggak ada Mbak Pegrisman bisa gue bilang press French player right now masih ada Benzema ya Benzema jauh di atas Griezmann jauh dan gue balik ke sini ya Vini yang lu bilang 2002 UCL gua karena gua ada tim gua di dalam rannya ada Chelsea di perlapan 8 besar itu Benzema semua Benzema Benzema Modric dua enggak ada Vini sini cuma di final doang tapi ngebom dah sejauh lawan Chelsea maksudnya lu lihat hurrannya iya PSG gue nonton Chelsea gue nonton City gue nonton Liverpool gimana ini final tap ini Vini tap-innya Odin Valverde yang membawa bola itu ya luar ebar tapi dia enggak lu bilang ini UCL nggak bisa yang krusial Modric dan Benzema itu krusia iya itu krusial sangat ya sudah lagi kalau untuk menahan Liverpool iya Korto kalau nggak ada Korto Liverpool ya udah itu aja saya tutup ini individual in terms of individuality di elit iya betul-betul elit ya udah ngapain aja menurut gue elit Oke itu aja reach the level already coba tulis masuk kolom komen ranking-ranking sampai lu tua lagi karang-ranking yang kalian mau Oke jangan lupa subscribe nyalain notification belnya share ke teman-teman kalian suka konten kayak gini sampai ketemu di konten selanjutnya let's go let's get let's go let's go